Kasus dugaan penipuan yang dialami oleh artis Jessica Iskandar masih terus berlanjut hingga saat ini. Jedar sahabat akrab Jessica Iskandar yang diduga menjadi korban penipuan justru mendapat somasi dari pihak Christopher Stephanus Budianto, pemilik TravelTrip.id. Somasi tersebut berisi bahwa istri Vincent Verhack itu diduga telah mencemarkan nama baik Christopher Stephanus setelah mencuatnya kasus dugaan penipuan itu. Meski begitu, kuasa hukum jedar yakni Roland mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada kliennya itu tidak tepat lantaran tak memenuhi syarat. Hal itu disampaikan oleh Roland di kawasan kuningan Jakarta Selatan belum lama ini. Disebutkan Roland unsur-unsur yang termasuk dalam pencemaran nama baik yakni menyerang kormatan, nama baik, dan harkat martabat. Roland menambahkan seharusnya pihak Stephanus tidak perlu lagi melayangkan somasi terhadap Jessica Iskandar. Kuasa hukum jedar itu justru menyarankan apabila bukti atas dugaan pencemaran nama baik telah didapatkan pihak Stephanus, sebaiknya langsung melaporkan kasus tersebut ke polisi. Istri Vincent Verhack ini pun mengaku kaget mendapatkan somasi dari Stephanus, sebab ia sudah melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya pada 15 Juni 2022 lalu. Jessica Iskandar justru mempertanyakan maksud dari Christopher Stephanus yang diduga sebagai sosok yang menipunya. Kini Jessica Iskandar berharap laporan tersebut bisa segera diproses oleh pihak kepolisian dan diputuskan secara adil. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!